Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penonton, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian semua baik-baik saja Di video kali ini, kita akan mencoba 2 cara pengelasan pipa yang dicowak Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik dulu tombol like-nya Dan semoga kalian semua dimudahkan rezekinya Oke, langsung saja kita ke videonya Di sini, saya punya 2 pipa yang sudah dicowak Untuk masing-masingnya, kita pakai cara yang berbeda ya Kita titik dulu kedua pipanya seperti ini Kemudian kita balik dulu Nah, yang membedakan caranya adalah di sini ya teman-teman Nah, kalau sudah kita balik seperti ini Untuk pipa yang sebelah kanan, kita coba titik di sebelah sini Dan pipa sebelah kiri, kita biarkan saja ya teman-teman Karena bagian bawahnya sudah kita titik tadi Sebenarnya untuk bagian ini sudah bisa kita last pull ya teman-teman Hanya saja agar kalian mengerti, jadi saya titik dulu seperti ini Kemudian kita balikkan lagi Kesalahan pemula terletak di sini Yaitu, langsung melakukan pengelasan Tanpa melakukan penitikan dulu di sisi lainnya Kita coba praktekan yang menurut saya salah Agar kita tahu alasannya Selamat menikmati Nah, kita sudah selesai pengelasan ya Jadi kita lihat apa perbedaan antara pipa yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan Untuk yang sebelah kanan di sini Rapet ya hasil coakannya Dan berbeda dengan hasil yang di sebelah kiri Ini masih terlihat Ada celah di sana ya teman-teman Mungkin itu saja untuk video kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh